Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kaesang Pangarep, putra bungsu presiden, kini jadi objek serangan kaum anti Jokowi. Dia dianggap sama sebangun dengan Tommy Soeharto. Dia bahkan dianggap memelihara tuyul. Sebagaimana Tommy, Kaesang dianggap membangun imperium bisnis dengan memanfaatkan kekuasaan ayahnya. Dia dicurigai bisa menjadi pengusaha kaya raya pada usia 26 tahun melalui perolehan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Isu ini mencuat setelah ramai diberitakan bahwa Kaesang membeli saham perusahaan Frozen Food PT Panca Mitra Multi Perdana TBK atau PMMP. Kaesang dikabarkan membeli 8% saham PMMP senilai 92 miliar rupiah. Gara-gara itu, tagar dari mana duit Kaesang sempat menjadi trending topic di Twitter. Terbangunlah narasi bahwa Kaesang tidak mungkin sekaya itu kalau tidak ada permainan kotor di belakangnya. Para komentator anti Jokowi ramai-ramai menghajarnya. Salah satu orang yang paling awal dan nyaring bersuara adalah Rizal Ramdi. Secara terbuka ia mempertanyakan sumber kekayaan fantastis Kaesang. Menurut Rizal, apa yang dilakukan Kaesang menunjukkan betapa tidak bermoralnya pemimpin Indonesia saat ini. Di masa lalu, kata Rizal, tidak mungkinlah para tokoh pendiri bangsa mau menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri. Tapi sejak era Presiden Soeharto, semua berubah. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme banyak terjadi di era Orde Baru. Dan itu sekarang terus berlanjut. Kalau di zaman Orde Baru kacau, di zaman sekarang super kacau, kata Rizal. Lantas Rizal menyebut Tommy Soeharto yang ia sejajarkan dengan Kaesang. Hari ini ada anak kecil, anak bawang, beli investasi ratusan miliar, duit dari mana? Itu kan duit dari bisnis jualan pisang doang, jualan martabak, puja Rizal menghina Kaesang. Anak bawang yang dimaksud Rizal tentu saja adalah Kaesang. Kemudian aktivis media sosial Mardigu Wowi atau Bosman Mardigu juga membuat video super sinis. Dia bilang sebagai pengusaha, dia ingin belajar dari Kaesang yang semakin kaya di masa pandemi, sehingga bisa membeli saham 92 miliar rupiah. Bahkan Mardigu bilang, semoga pemodal yang memodali Kaesang bukanlah yang berusaha melepaskan diri dari kejaran hukum karena membakar hutan. Mardigu sok menasihati agar jangan sampai nama baik Jokowi tercoreng oleh libido memperoleh uang dengan mudah. Yang juga nyinyir tentang Kaesang adalah politikus partai umat, Buniani. Menurut Buni, Soeharto dulu baru mengangkat anaknya Mbak Tutut menjadi Menteri setelah 30 tahun berkuasa. Sedangkan sekarang, baru 7 tahun Jokowi berkuasa, bisnis Kaesang sudah moncar dan sanggup mengakuisisi perusahaan dengan nilai fantastis. Dari mana duit Kaesang? Tulis Buni di akun Twitternya. Direktur Political and Public Policy Studies P3S, Jerry Masih, juga menduga uang yang dipakai Kaesang ada kaitannya dengan unsur politik dan bisnis. Saya pikir ada semacam persekongkolan bisnis antara korporasi dan keluarga presiden, tuturnya. Lantas Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengatakan uang Kaesang itu hasil gratifikasi. Karena itu katanya KPK harus turun tangan. Jokowi harus menjelaskan dari mana Kaesang bisa memborong saham 92 miliar rupiah, tegasnya. Muslim mengatakan jika Presiden Jokowi hanya diam dan tidak menjelaskan kepada publik, maka KPK wajib mengusut tuntas asal usul uang tersebut. Prevli Harun juga ikut nimbrung. Menurutnya seharusnya dilahirkan Undang-Undang Kepresidenan yang antara lain mengatur rumah tangga Presiden. Dengan Undang-Undang ini, seorang anak Presiden tidak bisa menggunakan pengaruh orang tuanya untuk berbisnis. Melalui Undang-Undang itu, kekayaan keluarga Presiden pun harus dilaporkan. Pentolan 212, novel Mbak Mu'min juga melontarkan kecurigaannya. Menurut dia, besarnya harta kekayaan Kaesang ini sejalan dengan meningkatnya harga kekayaan para pejabat di era pandemi. Karena itu katanya, KPK harus berani mengaudit harta Jokowi dan keluarganya. Novel menyebut audit perlu dilakukan untuk membuktikan apakah Kaesang dan Jokowi ikut menikmati hasil bisnis PCR. Yang paling kacau adalah politisi Partai Demokrat, Abdullah Rashid. Ia menyatakan bingung dengan harta kekayaan Kaesang yang fantastis. Apa Kaesang tiara tuyul? Ujarnya di akun Twitter. Terus terang, segenap komentar yang seolah-olah kritis ini buat saya menyedihkan. Saya bahkan tak habis pikir bagaimana mungkin orang seperti Rizal Ramli bisa sesempit itu cara pandangnya. Saya merasa komentar-komentar itu hanya bisa datang dari kedunguan atau kemalasan mencari informasi atau memang dari niat jahat untuk membelokkan persepsi masyarakat. Apa yang terjadi dengan Kaesang kan sebenarnya hal yang biasa-biasa saja dalam dunia bisnis. Yang pertama harus dicatat adalah yang membeli 8% saham PMMP senilai 92 miliar rupiah itu bukanlah Kaesang. Yang melakukan pembelian adalah PT Harapan Bangsa Kita alias GK Hebat yang berdiri pada 2019. GK Hebat dikenal sebagai perusahaan di bidang pengolahan makanan dan minuman yang berupaya menjadi akselerator UMKM. Dalam situs resminya disebutkan GK Hebat punya visi utama untuk menjadikan UMKM sebagai produk unggulan di dalam negeri dengan memberikan pembinaan dan bantuan modal. Nah di GK Hebat Kaesang menjabat sebagai CEO dan co-founder. Beberapa merek yang berada di bawah grup GK Hebat adalah Sang Pisang Ternak Kopi Yang Ayam Let's Toast Enigma Camp dan Siap Emas. Perusahaan ini dimiliki 6 anak muda dengan salah satunya adalah Kaesang. Uang 92 miliar rupiah itu untuk membeli saham PMMP diperoleh melalui utang pada perusahaan private equity di Singapura bernama Walker Strategic Investment. Pembelian saham ini diumumkan kepada publik bukan karena inisiatif GK Hebat. Ini dilakukan karena ada aturan otoritas jasa keuangan bahwa investasi lebih dari 5% harus dipublikasikan sebagai bagian dari keterbukaan informasi. PMMP nampaknya dipilih karena memiliki wilayah bisnis yang relevan dengan GK Hebat. PMMP berkonsentrasi pada makanan beku dengan 99% produknya diekspor. Seperti dikatakan GK Hebat selama ini berkomitmen untuk membantu usaha kecil menengah rakyat termasuk para nelayan. Mereka mungkin sekali berharap dengan keterlibatan dalam ekspor makanan beku hasil nelayan bisa lebih banyak diserap industri makanan beku. Indonesia kan pada dasarnya kaya akan hasil laut namun karena ketidak tersediaan pabrik pengolahan nilai tambah yang diperoleh sangatlah terbatas. Karena itu pembelian saham PMMP ini bisa dilihat sebagai langkah bisnis strategis dan sekaligus membantu UMKM. Dan uang yang diperoleh GK Hebat pun tidak datang dari dalam negeri. Mereka memperoleh dan asing yang didatangkan untuk diputar di Indonesia. Karena itu wahai Bung Rizal dan kawan-kawan uang 92 miliar itu adalah hasil pinjaman bukan karena korupsi gratifikasi uang perusak hutan persekongkolan bisnis dan politik bisnis PCR apalagi tuyul. Itu adalah uang halal. Selain itu mensejajarkan anak-anak Soeharto dengan Kaesang juga sungguh menggelikan. Anak-anak Soeharto dulu diberi kucuran dan APBN diberi hak monopoli dalam bisnis dan terlibat dalam proyek-proyek yang melibatkan uang rakyat. Kaesang tidak melakukan semua itu. Dia tidak mendapat keistimewaan apa-apa. Sebagai contoh GK Hebat tidak meminjam uang dari bank pemerintah. Mereka tidak mengerjakan proyek-proyek yang didanai APBN. Mereka berkompetisi biasa. Ketika ada kebutuhan utang mereka meminjam dari swasta dan bahkan swasta di luar negeri. Dan perusahaan yang dia bangun adalah perusahaan yang berkomitmen untuk mempercepat kemajuan ekonomi skala mikro kecil dan menengah. Jadi sudah lah. Kaesang adalah contoh anak muda yang sangat layak dibanggakan dan diteladani. kalau kita memiliki akal sehat kita harus mendukungnya. Karena itu mari terus gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika skip aja. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.